Halo guys, kembali lagi dengan aku Jarom Polin di channel Jarom Polin Oke, di video kali ini aku mau bahas tentang pentingnya atau seberapa powerfulnya sifat A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B Bener-bener ini powerful banget dan aku pingin temen-temen itu hafal dan ngerti konsep ini, oke? Oke, soal kayak gini, 2023 dikali 2023 dikurangi 2022 dikali 2024 Cara lamanya aja kita manual, 2023 dikali 2023 kita hitung manual gini Tapi pasti akan sangat lama, nah cara cepatnya gimana? Kita lihat, 2022 itu kan 2023 dikurangi 1, oke? 2024 itu kan 2023 tambah 1 Kita bisa pakai sifat A kuadrat min B kuadrat itu Oke, supaya lebih mudah, 2023 ini aku menutupi A Oke, jadi ini adalah A dikali A dikurangi 2022 A minus 1 dikali 2024 A plus 1, oke? Yang ini jadi A kuadrat ya, A kuadrat dikurangi Nah, sifat tadi ini jadi apa? A kuadrat minus 1 Tinggal A kuadrat min A kuadrat plus 1 Coret-coret, sebenarnya 1 Gila kan? Cepat banget Oke, soal lain 23 dikali A sama dengan 2023 kuadrat dikurangi 2000 kuadrat A-nya berapa? Kalau kita nggak tahu sifat itu, kita pasti bingung dong Wah, gimana nih? Pasti lama ngitungnya Tapi kalau kita tahu sifat itu, langsung aja Ini adalah A, ini adalah B A kuadrat min B kuadrat adalah A plus B dikali A minus B Jadi, ini adalah 2023 Tambah 2000 dikali 2023 dikurangi 2000 Oke, yang ditambah jadi 4023 Yang ini dikurangi jadi 23 Jadi, 23 dikali A sama dengan 4023 dikali 23 23 coret Jadi, langsung ketemu jawabannya A sama dengan 4023 Wampang, langsung cepat banget Kalau misalnya kita tahu sifat itu Oke, soal terakhir Kayak gini nih Langsung aja kita pakai A kuadrat dan D kuadrat Oke, 2023 tambah 2022 Dikali 2023 dikurangi 2022 Per yang bawah 2020 tambah 2019 Dikali 2020 dikurangi 2019 Oke, yang ini sama dengan 1 Yang ini sama dengan 1 juga Jadi, tinggal yang ini sama ini Yang atas, 2023 tambah 2022 adalah 4045 Yang bawah, 2020 tambah 2019 adalah 4039 Selesai Cepat sekali Gitu guys Nah, tipe soal kayak gitu banyak banget Pokoknya, kalau kalian sudah lihat ada kuadrat, minus kuadrat Langsung pakai sifat ini Pasti akan jauh lebih cepat Daripada kalau kalian jawab manual Oke, semoga berfaat Oke, sehingga video kali ini Semangat terus belajarnya Dan see you on the next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax